Hai assalamualaikum sobat YouTube semua kali ini kita berada di desa Kadilangu Adilangu kembangan Om ke desa Bangan Om maaf ini ada sebuah kalcok mesin cuci Aqua otomatis dengan serinya AKW 89XTF kalau untuk di timer modul aman tapi ketika mencuci itu hanya bisa berputar ke kiri saja kalau ke kanan ini enggak bisa ini ke kiri bisa kanan enggak bisa ke kiri bisa kayak kita langsung cek kalau kerusakan begini jangan buru-buru kita ganti gearbox ini kerusakannya bisa disetting kalau prediksi saya ini kita bongkar pada bagian belakang dahulu setelah kita bongkar bagian belakang kita perhatikan pada bagian gearbox nya itu masih bersih di tepi-tepi pulinya masih bersih tidak ada indikasi bahwa sil gearbox bocor berarti gearbox masih aman ya semoga saja bisa disetting posisikan tidur dan bagian bawah kita juga buka cover bawah itu nah lalu kita lepaskan dulu punya ini Oh kita lepaskan lalu kita lepaskan dengan u penyangga ini kita lepaskan dengan kunci dino shock nomor 10 ini kebetulan burung impact drivernya enggak kebawah ini saya pakai yang manual oke kita setelah melepaskan scrubnya ada empat kita beginikan saja tacek ya Nah kalau kita putar-putar pada puli pulsator pulsatornya itu untuk yang ke kanan memang tidak bisa kalau dari bawah kita ke kiri kalau dari atas kita ke kanan ini nggak bisa ya kita putar begini bisa terus kita putar ke kirinya enggak bisa kekiri itu berlawanan dengan arah jarum jam kita lepaskan dulu pulinya nanti kita biar bisa melihat setik untuk menyeting rem 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 gigi ini fungsinya untuk pemutar antara pulsator dan tabung spin gunakan kunci nomor tiga belas berlawanan dengan arah jarum jam tapi memang agak susah tak pakai tangan dua kita skip pokoknya putarnya begini setelah murung tiga belas dari boleh terlepas tak geser sedikit-sedikit ya oke sudah nah ini kita bisa melihatnya ya kalau untuk petar ke kanan bisa kalau kiri enggak bisa karena ini enggak begini nah berarti ini kurang ke bawah kurang kurang nekan sebenarnya ini ada sebuah semacam 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 plastik ya tapi ini kok sudah tidak ada ini seharusnya jadi kita harus merekayasa ininya oke kita coba saja caranya kita lepaskan dulu gigi gigi per ini kita lepaskan ya kita putar searah jarum jam lalu kita sambil kita tarik eh nah sekarang ini ditekan saja nih Iya tekan-tekan kesini kita di mana itu tadi giginya itu Oh ya ini kalau sudah ditekan kalau sudah dirasa cukup kita paskan kita masukkan jangan sampai lupa pinnya pin bawah ini harus pas pada posisi lubang ini tariak kita paskan eh sudah bisa masuk sudah oke nah ini sudah pas ini sudah bisa mengenai ini ya kita tarik kita coba kita jangan ditekan di apa dorong saja ke sana lalu kita paskan ininya dulu masukkan biar nanti mudah ini kita pin pinnya diposisikan ke atas dan kita cek lubang pinnya itu ini ini ada ada lubang pinnya kita paskan tidak bisa harus diluar ternyata kita lepaskan dulu ini posisi pernya sudah terlepas ini per baja ini kita posisikan begini lalu kita masukkan dulu ke pinnya pinnya ini seharusnya harus pas kita masukkan dulu kalau dimasukkan di dalam agak susah nah ini sudah masuk sudah pas ya mepernya pinnya sudah masuk ke lubang pin lalu kita masukkan ya dengan cara diputar searah jarum jam ini sudah oke kita putar kanan kiri sudah bisa berarti sudah berhasil kita tinggal masukkan kembali pulih pulih pulihnya kita masukkan kembali pulihnya kita masukkan tas krup sebelum kita kencangkan kita masukkan dulu pulihnya apa panpel kalau kita kencangkan searah jarum jam setelah selesai kita pasang-pasangan kembali pulih penyangga tabung dengan kunci sok nomor 10 saya pasang kembali skrupnya satu dua tiga empat tinggal tutup kembali cover dari bawah nanti kita akan mencobanya belakang ya ya ini kita sebelum on kan instaga listrik sudah ditancap sebelum kita coba dengan modul kita coba pakai tangan dahulu kita pakai manual kita coba putar kanan kiri nah ini sudah bisa tabungnya juga sudah bisa untuk spin putar begini spin kalau ini rem nah sekarang kita coba dengan modulnya dengan cara untuk memeriksa antara putaran pulsator kanan dan kiri apakah sudah oke apa belum nih sebentar posisi begini kita coba power on lalu start ini untuk menimbang otomatis akan berputar kanan kiri jika sudah berhasil berarti ya ini sudah berhasil sudah bisa berputar kanan dan kiri dengan sempurna tidak ada suara krok 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 lagi ini kita coba stop saja dulu lalu kita coba untuk spin kita coba start motor tren motor tren sudah menarik motor tren sudah menarik kita cek saja dengan bagian pintu tertutup yaitu tabung spin sudah berputar ini biar terlihat biar bisa berputar nih kalau dibuka pintunya langsung e3 e3 itu error door karena saya membuka pintu waktu spin kita tutup kembali pasti akan auto continue untuk spin ya sekian terima kasih semoga dapat bermanfaat jika ada keluhan bisa ditanyakan di kolom komentar wassalamualaikum terima kasih